Hai Sobat Sehat Sarjito, pagi ini Jumat 8 Desember, Rumah Sakit Sarjito mengadakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Simak terus untuk ikuti keseruan acaranya. Dari generasi, tepati waktumu bersih selalu, mengahi mental dirimu, hasilkan karya baris terkata, melatih hati dan kiramu. Mari berantas korupsi, mulai dari diri sendiri, berbohong sedari dini, hilangkan dari generasi. Tepati waktumu bersih selalu, mengahi mental dirimu, hasilkan karya baris terkata, melatih hati dan kiramu. Semangat pagi, 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 luar biasa, semangat, bersyukur Sarjito, bebas dari korupsi. Terima kasih telah menonton! Bisa kan kita lebih disiplin lagi? Bisa! Sekarang kita akan kita dalam diri kami. Bebas, tujuan, dan berani berpulang benar. Hari Anti Korupsi Dunia itu bagi kita adalah pengingat bahwa kita sebagai pemberi layanan publik harus senantiasa berintegritas untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pasien-pasien kita. Nah, rangkaiannya apa saja untuk peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Sarjito ini? Kita ada banyak kegiatan. Salah satunya ada lomba band akustik yang diikuti oleh rekan-rekan dari KSM instalasi. Lalu kita juga ada survei serta pemberian penghargaan untuk Satkar Teladan. Di mana Satkar Teladan ini memberikan contoh bahwa setiap menerima gratifikasi akan melaporkan ke UPG. Tapi jangan sedih, tidak berhenti sampai di situ. Nanti di akhir periode di bulan Desember kita akan melakukan survei integritas. Baik untuk internal pegawai RS UP Dr. Sarjito maupun pelanggan GRS UP Dr. Sarjito. Itulah tadi keseruan acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Terima kasih telah menonton!